Persija Jakarta masih terus berupaya mendatangkan pemain baru lagi, guna memperdalam skuad mereka. Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca sedang berkomunikasi dengan beberapa pemain lokal berkualitas di antaranya, Evan Dimas, Stefano Lilipali, Adam Alis dan juga Dendy Sulistiawan. Prapanca mengatakan bahwa pemain-pemain yang ia hubungi dirasa cocok dengan skema permainan Thomas Doll. Tapi sebelum menebus sang pemain, Prapanca masih terus berkomunikasi dengan Thomas Doll, posisi apa saja yang ia butuhkan nantinya. Kalau dari kami itu lebih ke posisi gelandang bertahan yang kurang, ucap Thomas Doll. Prapanca juga berharap dengan masuknya salah satu dari mereka nanti, Persija bisa selalu tampil maksimal di setiap pertandingan yang dijalani, dan bisa konsisten sampai akhir musim nanti. Laga ke-9 Liga 1 2022, antara Barito Putera melawan Persija Jakarta mengalami perubahan jadwal. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Damang Lehman, Kalimantan Selatan itu mulanya dijadwalkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dirubah menjadi jam 20 waktu Indonesia Barat. Dengan perubahan ini Persija kembali bermain malam hari untuk ke-7 kalinya. Perubahan jadwal tersebut rupanya membuat pelatih Persija Jakarta Thomas Doll Girang. Pasalnya, para pemain asing Persija Jakarta akan bermain dengan suhu yang nyaman. Ondrej Kudela, Hano Behrens hingga Michael Kermencik masih berkendala dengan cuaca panas di Indonesia. Bagi Thomas Doll, malam menjadi waktu yang lebih nyaman bagi macan kemayoran asuhannya. Ini pertama kalinya saya akan mendatangi kota Kalimantan Selatan. Saya pikir dengan berubahnya jadwal laga melawan Barito Putera, para pemain asing akan lebih mudah bermain dengan cuaca malam, ucap Thomas.